Baru-baru ini, kamar Betren Peto jadi sorotan netizen. Ia dianggap tidur di ruangan mirip kamar pembantu hingga dicurigai mendapat perlakuan tak adil dari Ruben Onsu dan Sarwenda. Sarwenda yang dikenal kalem akhirnya angkat bicara. Sarwenda menegaskan kalau ia dan Ruben sudah berlaku adil. Selain itu, ia menegaskan kalau Betren yang meminta tempat tidur tingkat tersebut. Pertama-tama Bet tingkat Onyo, sapaan Betren, yang rekes dan di bawah memang dibuat lebih lapang untuk tempat beraktifitas dan bermain Onyo. Besar kamar Inyo dan adiknya sama persis tidak ada yang berbeda. Talia kamarnya dibagi dua dan Onyo sendiri. Sebagai orang tua sangat berusaha seadil mungkin dan menyiapkan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan anak tegas Sarwenda. Ruben sebagai suami Sarwenda dan ayah Betren jadi ikutan murka. Ia mengaku terganggu dengan tunduhan miring yang seolah membuat kamar Betren jadi mirip ruangan.